Dimana kita menganggap bahwa Indonesia ini menjadi suatu negara kemakmuran Suatu negara dimana kebenekaan kita junjung tinggi Persatuan kita junjung tinggi Dan Pancasila kita junjung tinggi Tapi begitu agama tertentu dilecehkan Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah kebebasan, ini adalah demokrasi Tapi tidak begitu juga Demokrasi itu ada batasnya Dan kebebasan itu juga ada batasnya Tapi waktu itu menyinggung perasaan dan menyinggung agama-agama tertentu Itu bukan lagi namanya demokrasi dan kebebasan Tetapi itu adalah penistaan agama dan sara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indonesia Hari ini kita akan membahas fakta dan realita tentang penutupan Holywing atau booming yang Holywing Cafe Holywing, Bar Holywing Seantero Indonesia dengan promosi kreativitas tanpa batas dan kreativitas yang tidak mempunyai sensitivitas di Indonesia Yaitu promosi minuman beralkohol untuk dua orang yang paling amat dikintai, paling amat disayangi, paling amat menjadi selanjutnya Badannya umat Islam maupun umat Kristiani Yaitu Muhammad dan Bunda Maria Kita melihat bahwa belakangan ini sangat gencar protes penutupan Holywing Di Jakarta maupun di belahan Indonesia lainnya Seperti di Banten, Jakarta, Jawa Barat hingga ke Medan dan juga Bali Holywing ini mempunyai 21 cabang seluruh Indonesia Dimana 12 cabangnya adalah berada di Jakarta Gubernur Anies Baswedan dengan tegas mengatakan harus penutupan total Holywing dan pencabutan izin Dikarenakan di dalam perizinan juga Holywing itu tidak pernah mengajukan izin pemukaan bar Tapi dia mengajukan adalah tempat hiburan Di situ saja sudah menyalahi peraturan pemerintah DKI Jakarta Ada 12 Holywing yang ditutup di Jakarta adalah Di mana terdapat di Jakarta Duren Utara Kelurahan Tanjung Duren Utara Kaliderus, Kelapa Gading Barat, Tiger, Dragon, Holywing Pit, Rises Denayan, Epic Centrum, Mega Kuningan, Garison, Gunawarman dan Gatsu Dimana 12 ini dilanir segel oleh pemerintah DKI Jakarta Yang melalui Sarpol PP Tidak hanya di Jakarta terjadinya penutupan Holywing Tapi juga terjadi di daerah Banten dan Jawa Barat Di mana beberapa outlet di sana juga ditutup oleh pemerintah terhadap perizinan Dan mengevaluasi terhadap perizinan Dan juga membuat suatu hukuman bagi memang usaha-usaha yang tidak sensitifitas terhadap perasaan Dan terhadap keyakinan dan keberagaman di Indonesia Siapa sih pemilih Holywing ini? Sehingga Holywing ini menjadi sangat tenap di belakangan ini Holywing ini dipunyai oleh beberapa pemegang saham Di antaranya Eka Satyawijaya sebagai direktur utama Komiseris utama adalah Ivan Tanjaya Terus Marvin Saputra, Jack Lee, Kevin Tanjaya Yang menjadi sorotan adalah Di mana ada dua orang yang memang sangat disorot Dan sangat menjadi ikon di Indonesia Yaitu Hortman Paris Utapaya Seorang pengacara yang nyentrik yang ada di Jakarta Dan menjadi pengacara di kalangan selebritis dan pengusaha juga Dan Nikita Mirzani Itulah dua sosok yang memang mengangkat citra Holywing menjadi besar Menjadi gaungnya lebih besar di belakangan ini Dan juga Holywing membuat promosi-promosi yang memang beda dari antara lain Contohnya adalah membuat pertinjuan, tinju atau boxing Antara selebritis dengan selebritis Antara selebritis dengan hatersnya Dan dibuatlah dikemas di atas barnya Holywing Jadi dia membuat suatu promosi memang beda dengan promosi-promosi lain Tapi begitu masuk ke promosi yang nama Muhammad, nama Maryam dapatkan minuman beralkohol dengan gratis Itu sangat menyakitkan Ada beberapa kalangan memprotes penutupan Holywing ini Dikarenakan ada 3.000 pekerja, 3.000 orang menjadi nafkah di Holywing tersebut Mayoritasnya adalah hampir 90% Disitu adalah masyarakat Indonesia dengan agama Islam Sehingga sangat disayankan Ada beberapa kalangan mengatakan bahwa Dengan ditutupnya Holywing mematikan Mematikan 3.000 3.000 itu adalah orang-orang yang mencari nafkah di tempat Holywing Tapi dimana dalam 3.000 orang itu ada keluarga dan ada anak-anaknya yang harus dinafkahi Tapi itu hilang untuk sementara penafkahan Ada beberapa pengamat maupun ustaz dan juga pemerhati di dalam kasus Holywing tersebut Dalam kasus ini bukan hanya sebagai 6 orang yang dikorbankan 6-7 orang yang dikorbankan Tetapi ini harus diselidiki dulu siapa maksud dan tujuannya Siapa yang mencetuskan ide Siapa yang membuat promosi ini Sehingga promosi ini sangat sensitif Baru satu jam yang dipublis menjadi sorotan seluruh Indonesia Sangat menyakitkan bagi umat Islam maupun umat Kristiani Sehingga banyak laporan ke Mabes Polri maupun ke Polda Untuk dapat kasus ini diusut dengan tuntas Mungkin kita menarik lagi ke belakang bahwa Mungkin ada persetuan antara bisnis Itu kita gak tahu Bagaimanakah antara bisnis dengan bisnis Atau memang ada orang-orang yang memang tidak suka dengan aktivitas Holywing tersebut Itu juga kita gak tahu Jadi yang menjadi permasalahan adalah Menyakiti umat beragama di Indonesia itu sangat fatal Baik di dalam promosi dagangannya Atau memang promosi-promosi lain Silahkan cari uang Silahkan cari nafkah di antara umat Islam Tetapi jangan pernah menyakiti perasaan umat Islam Menyakiti agama Islam Orang-orang di dalam umat Islam ini adalah sangat terbuka semuanya Silahkan mencari nafkah Tapi kalau kami membela Membela agama kami Itulah cara kami untuk mempertahankan Membela dan melindungi agama kami Dan orang-orang yang kami muliakan di dalamnya Silahkan mencari nafkah Silahkan mencari kekayaan Silahkan mencari semua yang anda inginkan Tapi jangan pernah anda mencari nafkah Mencari kekayaan Dan mencari popularitas di dalam Menyinggung agama-agama tertentu Terutama agama Islam Dan dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam Promosikan apapun hal yang anda inginkan Untuk mencapai cita-cita anda Untuk membuat anda tenar ini dengan santun dan bijaksana Dan tak menyakiti hati dan perasaan orang lain Dimana kita menganggap bahwa Indonesia ini menjadi Suatu negara kemakmuran Suatu negara dimana kebenekaan kita junjung tinggi Persatuan kita junjung tinggi Dan Pancasila kita junjung tinggi Tapi begitu agama tertentu dilecehkan Banyak orang mengatakan bahwa inilah kebebasan Inilah demokrasi Tapi tidak begitu juga Demokrasi itu ada batasnya Dan kebebasan itu juga ada batasnya Tapi waktu menyinggung perasaan dan menyinggung agama-agama tertentu Itu bukan lagi namanya demokrasi dan kebebasan Tetapi itu adalah penistaan agama dan sara Oke itulah sedikit review tentang Hollywood Kita bisa mengambil suatu hikmah di dalamnya Kita mencari nafkah silahkan Tapi jangan selesai di dalam mencari nafkah ini Terdapat perasaan dan hati agama orang lain Dan juga perasaan dan menyinggung agama apapun Sara sangat kita hindarkan di dalam mencari nafkah dan mencari popularitas Stay terus di sahas inisiatif Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih